Intro Ya Pemirsa, bisnis sel mewah di Cipinang Mudah-mudahan judul dialog kita ini bukan mewakili apa yang terjadi di lapangan Karena kita juga harus berimbang ya Bu Utami Kita harus mengapresiasi apa yang sudah lakukan Dan saya tahu betul wajah Pak Menteri betapa ngamuk dan marahnya itu Tapi kok anak buah masih aja ada oknob Sekarang dari Pak Sulis nih Kalau kasus-kasus seperti yang Anda contohkan tadi di foto yang Anda perlihatkan itu Itu kan banyak yang seperti fenomena Gunung Es Nah jadi lebih penting sebenarnya koordinasi antar BNN dengan Kemenkumham Apa yang sudah dilakukan sekarang ini? Baik terima kasih Sebenarnya pola penyimpangan yang terjadi di dalam lapas oleh simbiyose mutualisme antara bandar dengan petugas BNN ini sudah punya polanya Sudah bisa memahami pola mereka Polanya sama atau berubah-berubah? Hampir sama Hampir sama polanya Jadi Yang menjadi concern kami adalah Seorang terpidana mati Yang sudah sedemikian rupa dia Mungkin membuat mati generasi muda Dengan perilakunya dia mendatangkan mengimport narkoba sabu itu Mungkin yang overdoses Akibat polanya dia mungkin sudah ribuan yang mati Harusnya ada edukasi kepada aparat di lapas itu Agar mempunyai concern Orang seperti itu jangan diperli peluang sekecil apapun Mungkin dia pembunuh masalah bandar itu Harus di edukasi sedemikian rupa mereka itu jangan beri peluang sekecil apapun Terpidana mati Sudah terbukti sudah inkras Tiap hari loh Pak ketemu sama orang itu Maka itu Jadi bagaimana memberikan penguatan edukasi kepada mereka Kemudian integritas kepada mereka Orang yang seperti Togiman Orang seperti si Tandahalem ini Si Akyong ini Yang kemarin juga di Itu memang harus tidak boleh diberi peluang sama sekali Sekecil apapun Pola yang mereka lakukan adalah Selalu dengan mengiming-imingi uang Sebagaimana kita ketahui bahwa uang mereka itu unlimited Berapapun uang akan dikeluarkan Untuk supaya dia bisa masih bekerja Sepanjang dia masih bisa bekerja Sepanjang dia masih bisa mengendirikan jaringannya di luar Dia pasti akan punya uang terus Untuk membiayai hidupnya dan untuk membiayai pekerjaannya di dalam lapas Nah sekarang kalau misalnya Satu kiat saja, satu tips saja dari BNN Hentikan bagaimana caranya dengan segala cara Jangan sampai mereka bisa komunikasi Pasti tidak bisa dengan leluasa mereka akan mengendalikan jaringan di luar Kasih makan narapidana kan juga ada komunikasi pak Mereka kemudian Artinya komunikasi dengan menggunakan fasilitas komunikasi dengan orang di luar lapas Oh tapi bagi staff apa Oke Kalau menggunakan kurir Oke kalau menggunakan kurir Seberapa sih efektifnya kurir bisa mengendalikan orang yang ada di Guangzhou Seberapa efektifnya bisa mengendalikan orang yang di Malaysia, yang di Aceh, yang di Medan Tidak mungkin dia hanya menggunakan kurir Butuh waktu Tidak efisien Butuh waktu dan dukungan oknum Oke lah dia menggunakan kurir Tidak efektif untuk hitungan ekonomisnya mereka dengan kecepatan waktu Dengan kecepatan perputaran, peredaran, penjualannya Mereka mesti bagaimanapun sampai kapal itu masih menggunakan fasilitas komunikasi Kalau mereka dihentikan, ini satu tips saja dari Benen Hentikan bagaimana cara jangan sampai mereka itu komunikasi dengan dunia luar Untuk bisa mengendalikan jaringannya Satu tips itu saja Ya, dari apa yang dibuatkan oleh Pak Sulis ya Sebenarnya ada dua hal yang bisa dicatat Yang keterkaitannya dengan lembaga lain Yang pertama soal Saya kira yang Pak Sulis maksud dididik bagaimana Itu sebenarnya kalau kita mau bicara lebih jauh itu ideologi pemasyarakatan sebenarnya Itu yang harus diperkuat gitu Artinya ada semacam ideologi di setiap tugas LP itu Bahwa dia membina gitu Bukan marah dia yang dibina oleh para bandar dan sebagainya Itu yang sebenarnya harus diperkuat gitu Seperti CCTV kan harusnya untuk mengawasi tahanan Bukannya dipakai tahanan untuk mengawasi kalau petugas datang Nah itu yang jadi terbalik kan Itu yang menurut saya yang paling penting itu Dibangun atau mungkin diciptakan ideologi pemasyarakatan itu Berarti kan dari awal dong, dari hulunya dong Ya, itu yang pertama Yang kedua Ada juga pengaruhnya Lamanya orang yang sudah jelas dihukum mati Kok tidak dieksekusi gitu Ini juga jadi soal gitu Jadi soal yang mempengaruhi ini terjadi semua gitu Karena dia kan sudah selon Ah, saya sudah mati Dia mau apapun jadi berani kan gitu kan Ya, dijadiin ATM dulu Yang akan langsung bayi kan Saya bisa menggunakan seluruh daya upaya saya Sumber daya saya untuk Saya bisa tetap survive hidup Nah, sayangnya Hukuman eksekusi mati itu Sepertinya menjadi politis Iya kan Kemarin ada dua Dua rombongan di dada mati Sekarang kok berhenti gitu Betul, betul, betul Itu harusnya juga ditandung Belum lagi kalau kita bicara sama teman-teman di parlemen kan Betul Oke, begini deh Kita hentikan dulu perdebatan soal ini Karena tidak akan memberikan dukungan kepada Bu Utami Untuk menyelesaikan PR yang harusnya bukan pekerjaannya sendiri Ini PRnya Bang Fikar juga sama Pak Sulis gitu kan Oke Apa yang bisa dilakukan Bang? Next Saya kira itu tadi Ya, apa namanya Bagaimana penerbangan Nomor satu kan begini Saya setuju Bahwa ada kekualifikasi Apa Pengelompokan tahanan berdasarkan lamanya hukuman Oke Supaya tidak ter Seperti Pak Sulis katakan tadi Supaya tidak bercampur Sehingga Dipisah ya Ya, lembang kemarahan Tidak menjadi sekolah tinggi kejahatan Ya, itu bisa Ya Karena yang terjadi seperti itu kan Nah, itu satu saya kira yang harus Apa Segera Oke Yang tahanan-tahanan ringan yaudahlah Lebih baik ditinggirkan saja Ditaruh tempat dimana Toh juga Supaya mereka tidak bercampur Oke, bagaimana kalau kita fokus pada itu dulu Bu Utami Bisa nggak? Sekarang itu sebenarnya Kan sedang berlangsung ya Betul, betul Kedalanya Dari posisi yang sekarang ada Ya itu tadi Betapa tingginya Tingkat kejahatan Masuk Mau tipiring Mau apa Masuk semua Pengguna yang seharusnya Dimasukkan ke rumah sakit Masuk ke lapas Ini kan korban Misalnya ini jumlahnya itu Tidak kecil itu Yang pengguna itu Sekitar 40 ribu Nah, mereka itu kan Harusnya direhab Di rehabilitasi Nah, ini masuk ke lapas Malah jadi ahli ya Jadi Ada supli di Iman Jadi mencari Celah untuk Saat mereka sakau Bu, kita punya ribuan pulau Kosong Tak berpenghuni Tak berpenduduk Kita jadikan sebagai ajak Untuk rehabilitasi Atau apapun istilahnya Misalnya Sekaligus untuk Melokalisir orang-orang Seperti itu Bagaimana? Sekarang ini Kita sedang membangun Yang hairis di Nusa Kamdangan Ya, itu kan buat yang Kelas kakak Itu nanti 500 orang Nah, ini kalau bandar-bandar Nanti disatukan Karena One cell One person Hilang semua Tidak ada Komunikasi dengan Siapa-siapa Ya, mungkin 500 bandar masuk sana Tahun depan Ada 500 bandar baru lagi Kan susah juga Akhirnya kan Ini pekerjaan semua kan Pak Bukan di kami Bukan di kami Betul-betul Saya setuju Kami betul-betul Tong sampahnya Nah, siapa yang memasukkan ini Sama-sama kita bertanggung jawab Apa yang bisa dilakukan Pak Solis? Jadi sebagaimana Yang pernah diungkapkan oleh Bapak Kepala BNN Bapak BNN mungkin Seolah-olah Seperti Apa Olo-olo Atau Orang rumor Mengatakan Bercanda gitu Bercanda kenapa? Mengapa penjara Tidak dijaga buaya saja Atau penjara buaya dulu Awal-awal Karena memang Pak Buas Begitu mempelajari Internat itu Polanya sudah kelihatan Betul-betul Jadi Ya sekedar Apa Humor gitu Sekedar Memang kalau Buaya Ya otomatiknya Dia tidak bisa berkomunikasi kan Tidak bisa dipengaruhi oleh Para pandan itu Nah Sepanjang Sepanjang Personil lapas itu Dengan integritas yang masih bisa dipengaruhi Maka itu masih terjadi Tidak ada jaminan Bahkan berhenti Iya Pak Tapi masa kita harus minta tolong malekat Untuk jaga dilapas Pak? Nah Inovasinya adalah Memang harus dikelompokkan Jadi mereka yang pengguna Sama ya Jadikan satu Mereka yang pengedar Jadikan satu Mereka yang Dengan ancaman hukuman Sudah Hukuman mati Seumur hidup Segera Sekusi yang mati Segera Oke Minimal begini Sudah ada satu benang merah Kita fokus ke situ dulu Karena kalau kita bubicara ini Dari hulu ke hirin Tidak selesai Hanya dalam satu diskusi Pak Fika terima kasih Bu Tamir terima kasih Pak Sulis Terima kasih Tetap semangat semuanya Ini pair kita bersama Sampai jumpa lagi Dan pemirsa inilah akhir jumpa kita Dalam prime time talk Jangan lupa Sesaat lagi Anda dapat Menyimak Connect360 Anda juga bisa Mengirimkan informasi Kritik Saran masukan Dan pendapat pada kami Email kami Di redaksi Atbrita1.tv Follow kami via Twitter Facebook Youtube Dan Instagram Atas nama Rekan-rekan Kerabat kerja bertugas saya Donny De Kese Terima kasih Merdeka Sampai jumpa Thank you